Terima kasih. Ih, serem banget penuh sama darah bukanya. Halo semuanya. Balik lagi sama aku Frisley Herlin. Dan saya Fahsyat Aramzy. Dan sama kayak rekod sekalian, sekarang kita lagi ada di Jakarta, di salah satu pemakaman, pengen ceritain something, bukan something lagi sih. Ini rame banget. Mau cerita-cerita ke kalian. Kak, kuburan itu rame nggak sih? Bedanya kuburan sama rumah kosong apa? Bedanya kuburan sama tempat-tempat yang biasa kakak datengin apa? Si, bantuk. Banyak banget yang nanya kayak gitu. Itu orang? Bukan itu kayak jemuran-jemuran gitu. Coba kayak ngebentuk orang gitu. Emang dari tadi pas aku masuk juga ngeliat itu pertama kali. Oke. Jadi, sebelumnya mungkin ini konten ini nggak berniat untuk menyinggung ya. Atau mengganggu tempat peristirahatan dari saudara-saudara kita yang udah nggak ada. Datangnya aku kesini, justru aku mau ngasih tau ke kalian banyak banget yang salah banget. Persepsi juga ketika mereka menganggap kuburan itu bisa menjadi tempat untuk mereka mencari ilmu-ilmu dan mencari barang-barang gaib. Atau ilmu-ilmu gaib atau menjadi tempat perjanjian antara mereka dengan dunia lain. Tempat pemakaman di sini sih sejauh ini aku lihat aman ya tempatnya aman. Cuma pas aku tadi turun dari mobil aku kaget. Kok ada kayak api gitu ya tadi di situ? Serius api? Iya. Di salah satu atas batu nisan. Tuh, tuh, tuh. Kenapa giliran kamera ngarah ke sini ilang? Coba dia lihat lagi. Agak lama, dia bentar aja. Itu tuh arah situ. Arah berapa nih? 20? Iya, aku. Iya. Tunggu. Coba kita tunggu. Kita tunggu. Tuh, tapi enggak ada giliran kalian pada yang mau ke sana. Coba Fasya stay lihat ke sana ya. Baru sih yang mana? Itu tuh, itu loh. Yang ada rumput. Tuh, tuh, tuh. Lihat nggak tadi merah? Tadi lihat kan merah? Iya, agak. Lihat kan ada merah. Cuma kayak kecilkan gitu. Iya, yaudah. You stay lihat ke arah sana ya. Tadi ingat kan yang merah-merah. Aku sambil ngejelasin. Itu loh yang ada rumput itu. Rumput di sini banyak, Pak. Iya sih, tapi itu tuh yang ada kayak gundukan rumput hijau. Tidak ada dua kali tadi. Iya kan? Nah, kakak lihat deh. Kamanto sama Fasya stay lihat ke sana. Di belakang kamanto, tadi ada yang lewat nggak sih? Iya, di belakang kamanto. Hitam. Iya, iya, iya. Tuh, lu nggak pernah sabur. Mungkin ada. Diuncuk bentuk-bentuk mereka atau kejadian-kejadian yang mereka alami sebelum atau penyebab kenapa mereka meninggal. Tapi bukan yang pada sakit, pucat, dan sebagainya. Malah yang kayak kecelakaan, hancur. Sorry to say, mukanya hancur. Karena perampokan dan jadi dulu pemerkosaan dan sebagainya. Itu banyak banget korban-korban di sini. Dan ya, creepy sih. Creepy-nya tuh, iya. Ya, gitulah binatang lah. Kuntilan aku. Oh my God. Kalau terus di sini tuh mungkin karena menurut aku, dari apa yang aku lihat, permukiman jalanan di depan sana itu dulu banyak banget korban yang jatuh. Atau apa ya, kayak kuburan masal ya pernah ada di daerah sana. Aku kurang ngerti sih, tapi banyak banget makhluk yang kayak nggak ngedapetin tempat. Lalu mereka mencari tempat ke daerah-daerah sini, permukiman sini. Terus, yang aku lihat juga banyak kayak di sini tukang-tukang makanan atau tukang ojek dan sebagainya yang bisa diberhentiin sama sosok-sosok yang memang mengganggu. Tapi lagi-lagi ini bukan dari mereka yang sudah beristirahat di sini ya, tapi adanya jin yang memang dia usil dan dia meniru. Oh, orang ini meninggal karena kecelakaan. Mukanya hancur kayak gini bentuknya. Oh, saya tiru ah. Tiba-tiba malam-malam lewat dari jam 12, saya munculin gitu. Di depan mobil, ngarah ke sini, dia berhenti. Dan sekarang kita jam? Lewat dari jam 12 ya? Coba lihat, jam 11an. Ya, benar. Setengah 12 malam. Enggak sih, gokilnya tuh mungkin kalau dari cerita, tuh barusan ada yang lewat lagi, jelas banget di sana. Itu tuh, lihat nggak merah-merah kamanto? Pindah-pindah kan? Tapi kayak percikan gitu nggak sih? Tadi ada di sana, terus ada di sana. Boleh nggak sih kita ke arah ke sana? Oh, mau ke sana aja? Jangan. Eh, jago gue in-out. Kayak kita perlu deh ke arah sana. Oke, udah. Kayak there's something gitu. Ya, kamu terakhir, Bu. Manta duluan lah. Ya, jangan, Bu. Terakhir, enak. Teman-teman jujur sedih sih. Mungkin, karena aku menembusin beberapa kejadian dari orang-orang yang sudah istirahat di sini. Bukan orang-orang, sorry. Jin yang menyerupainya, menyampaikan pesan ke aku, kalau tempat ini, kuburan ibu ini nggak pernah ditengokin lagi sama anaknya. Ada yang itu? Ada beberapa ya. Nggak boleh ditengokin aja kalau di kuburan, Pak Mali gitu, beneran. Katanya Pak Mali itu. Ngemut. Ngemut. Emang bener, emang harus kayak gitu? Kayaknya aku ngikutin sih. Nggak boleh kurang ajar. Kan aku anak baru lah. Jadi, sebenarnya sih kalau makam kan banyak ya kak yang nganyain kuburan tuh banyak nggak sih makhluknya. Ya, banyak lah jelas. Kayak tadi, pas pertama kali kita nyampe ke tempat ini, kita diikutin sama, Nih, 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 Bungku. Dia jalannya cepet banget, ikutin mobil. Tapi, untungnya pas ada mobil parkir, doi nggak ada. Nggak tahu deh di mana. Serem sih itu karena. Jolah, jangan nengok ke belakang sana. Nengok ke kamera aja udah. Masa, kenapa sih? Tau. Masa, kenapa? Kenapa nggak tahu, Masa? Hah? Ngerasa nggak enak aja. Apa nggak enak? Di mic dong, di mic ngomongnya. Ngerasa nggak enaknya gimana? Ceritain. Kayak, nggak tahu kayak suges ya kayaknya. Kayak takut tiba-tiba ada yang megang gitu. Tapi kan nggak. Sebenarnya kan. Ya, nggak menutup kemungkinan kan. Tapi sekarang. Sesuatu yang dimulai oleh pikiran dari dirinya jadi. Jadi dia terbawa ini. Saya berdiri sendiri. Tidak. Tidak. Udah, ini udah continuity harus kayak gini. Lanjut. Nggak tahu ya. Itu bunyi. Denger nggak? Denger nggak? Denger nggak? Gue belum denger sih. Boong banget. Itu jelas banget. Apaan? Nah, emang bunyi kan? Bunyi apa? Kayak ada yang. Oh my God. Dua kali. Sumpah. Sori, Ang. Ini lagi. Iya, kayaknya ada frekuensi terbesar di sini tuh dari sebelah sana ya? Ah, sebelah sana. Ngomongin sebelah sana. Sebelah sana itu. Aku menganggapnya belum bisa selesai nutup. Iya. Itu terowongan Kasab Langka. Ketawan dong, Pak. Ini kuburan manis. Ini ya, kan. Karena emang kita sekalian mau membahas mitos di terowongan Kasab Langka. Bener nggak sih? Apa? Ada kaki doang yang jalan nyeberin. Ayo. Tidak, lo mau kemana ya? Tidak, lo mau kemana ya? Tidak, kaki aku pegel, Kak Bomi. Coba. Semuanya apa? Ada yang nyeberin, Pak. Nyalep, Pak. Di mana di arah? Belakang kamu. Di arah saya tuh kuburan juga, Pak. Iya, kuburan juga semua. Tidak, kan. Benar-benar, ya. Apa? Itu ada kaki doang, kan? Jadi, di kamera mana? Jadi, di kamera di mana? Iya. Tenggolnya di mana? Gak pujin frame. Gak apa-apa. Jadi, kenapa? Aku udah bertiga. Iya. Ya. Adetika mentuk. Adetika. Jadi, pemirsa lagi. Aku nggak tahu ya frekuensi paling besar tuh dari sana. Dan cerita yang aku dapetin ternyata yang kakinya doang itu meninggal karena dimutilasi. Oh my God. Itu benar-benar kubur. Terus, yang tadi bunyiin tepuk tangan dan mulutnya mengangak besar banget yang kayak gitu nyamperin. Ternyata dia adalah salah satu preman atau orang yang sudah menghabisi lebih dari delapan nyawa. Dan dia dikuburnya tapi nggak ada yang pernah dateng. Jadi, dia ngerasa dikiranya tadi kedatangan aku disini mau ngedatengin dia dan dia mau coba masuk. Tapi karena itu negatif, aku tolak ya di bagian aku. Karena dia pasti kasar banget. Tidak ngajuan lah. Tidak ngutupin gitu. Yaudah, segini deh. Fasnya munduran kalau gitu. Iya. Tidak, masalahnya dia tuh ngikutin badan saya. Yaudah situ, stop. Terus nggak tahu kenapa perutku ngek. Mungkin karena efek tadi sih. Tapi perutku ngek banget gitu di daerah sini. Terus banyak ya kalian kasih tau kan apa yang aku benci. Aku benci banget untuk melihat poci. Tapi sekarang di sekelilingku banyak banget poci berdiri dan mereka kayak yang gini-gini gerak-gerak. Tadi barusan terbang dari arah sana ke belakangnya fasya. Makanya tadi aku tanya di belakang sana itu kuburan juga bukan sih? Karena dia terbang cepet banget. Tapi di sini tuh emang sering banget ya menampakkan diri sosok-sosok perempuan. Jadi tadi kan sempat dibahas tentang terowongan kasab langka. Yang aku lihat dari mana kuntilanak-kuntilanak itu datang dan mencari korban untuk diambil nyawanya karena dulunya salah satu kuntilanak merah yang sangat amat negatif ya itu dipelihara sama salah satu orang yang tinggal di daerah sini juga dan dia memberi makan si kuntilanak itu ceker ayam banyak banget. Jadi dia kayak melakukan ritual dengan ceker ayam. Jadi si kunti itu mengharapkan ceker dari si orang itu sampai akhirnya orang itu meninggal nggak ada lagi yang ngasih makan kuntilanak-kuntilanak keliharaannya. Tapi ritualnya itu dilakuin untuk apa? pengasihankan sumber rejekika atau apa? Dia dukun sih karena kan kuntilanak bisa dikirim. Pasien monyong maaf pasien yang mau datang ke dia. Itu apa ya? Kenapa aku selalu nengok buka rasanya ya? Itu ada apartemen. Nggak. Aku mau minta tolong Fasya jalan dong. Nggak. Dari sini ke ujung sisi dool. Please nanti cerita meletakannya. Berdua lah sebenarnya. Nggak sendiri. Lewat sini doang untuk tau jingkalan kita lihat. Tapi udah bentar. Bentar lagi. Ah! Hey! Jangan pegang-pegang mukaku. Jangan pegang-pegang Dari tadi? Kenapa lampunya dibalik? Nggak nggak diputer-puter. Cepetan. Coba. Tidak apa-apa. Nggak usah. Nggak apa-apa. Kamu nggak lihat. Itu ada pohon kan ya? Di situ. Nggak. Kayak. Iya. Ya udah. Tapi kayaknya jangan dulu. Kok butuh Fasya jalan? Oh! Tadi Fasya belum. Belum, Shay. Aku mau nyinxan tujuan. Satu kali lagi. Oh! Kirain udah. Ayo. Pergihan sama aku. Udah aku capek lah. Ikut kayak jadi lah. Kayaknya. Kayak gitu lah. Tidak. 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 Katanya mau shooting-nya malem. Tidak. Gue mau shooting-nya malem. Marisha ikut, Kak. Marisha ikut, Kak. Cepetan. Jalan. Marisha ikut, Kak. Ayo. Ini sebenarnya apa? Tidak. 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 Sekarang aku mau minta tolong, Kak Billy. Eh, enggak, Kak Mantul ya. Kak Billy jalan, Kak. Soalnya dia yang minta kita buat jalan satu-satu. Ya? Oke. Dia minta. Ayo, Cudang, Kak. Sampai kembali. Tapi kasih tau ya, Pak. Lihat apa-apa. Gue juga harus. Iya. Megang kamera? Enggak. Kamera disini. Oke. Dia minta kita satu-satu jalan. Oke. Sudah mulai merinding, Kak Billy. Lihat apa-apa? Lihat sih enggak. Jawa ke sana, langsung panas. Panas. Halo, panas langsung. Oke, nanti ya. Bang B sorenya kena kencang. Panas sih? Iya, langsung. Beda gitu. Oke. Sekarang kita minta Kak Bobby. Gue bawa kamera nih? Iya lah, bawa dia. Aku nonton. Abis itu manto? Iya lah. Iya lah. Oke, jadi proses jalan aja gini. Sumpah. Tadaaa. Anak besar ya? Iya, iya, iya. Emang. Sumpah itu salah banget. Kalau salah. Hantu-hantunya gak balik banget. Hmm. Hmm. Oke. Daripada malah digambil. Ini yang jalan. Abis ini aku yang jalan. Sumpah. Enggak. Bukan. Aku gak bawa Marsha ikut kalian satu-satu. Parah. Pas gue jalan gak di... Lampuin dong. Gimana rasanya, tapi? Gimana rasanya, tapi? Awas. Iya, makanya. Awas. Sebenarnya gak lagi yang jalan. Gimana rasanya? Iya sih, yang dibilang Billy bener. Maksud gue. Beda ya. Di sini nih, di tempat kita berdiri, gue masih merasakan ada angin. Di tempat kita berdiri. Tapi pas sampai sana, pas titik di ujung pinggir jalan itu, gue gak merasakan ada angin yang merembus gitu. Oke, nanti aku nyeritainya ya. Jadi kalian tunggu, karena permintaannya. Di situ? Iya. Pas gue berdiri di situ, audinya noise? Enggak, satu-satu. Semuanya. Setiap di sana noise. Enggak, mant... Oh, setiap sana noise. Satu kali sumpah, daripada diikutin. Halo, beneran. Yuh, ada Marsha yang ikut. Nih, pegang. Ayo, udah gak jadi. Enggak. Ayo, berdua sama aku deh. Ayo. Kita berduanya. Jangan pegangan, terus dibuka. Aku sendiri lagi. Iya, sendirian. Mendingan tok, daripada sama Fris dulu di... Udah. Udah. Jangan, lu. Beneran. Aduh, pengen cek. Bicaya berdiri fish. Gak apa-apa, udah. Beneran. Kayak gue tadi tok. Banyak pocong, gak? Tadi udah dibilang. Iya. Ya, balik, balik. Gimana? Gimana? Enggak, kalau di situ harum. Tak. Sini, sini, sini. Disini harum. Apa, halum? Harum, harum. Disitu harum tapi agak... Gimana ya? Gimana ya? Gimana? Agak, gimana. Gak tau sih, apa sih namanya? Gak tau. Gak tau. Oh, kamu juga gitu? Ya, suruh. Gak berani lagi, sudah. Gak berani. Temenin kamera tuh, di belakangnya. Gak berani. Terus? Karena kalau kalian mau tau gak? Apa tuh? Apa yang kalian lewatin. Apa? Ada tangan-tangan di bawah-bawah tempat ini. Hah? Yang coba buat megangin kalian. Dan ketika di kuburan warna putih itu, makam warna putih. Itu ada kayak pedang-pedang panjang yang dipakai untuk menebas kepala dari salah satu yang meninggal disini. Oke. Kepalanya yang ditanam disini, badannya yang gak ada. Jadi kenapa tadi pada ngerasain panas? Karena dia ngerasa ketika ada badan yang nyamperin ke tempat itu, dia meminjam aura badan itu. Badan kita ngerasain. Kalau misalnya tadi panasnya udah sampai ke leher, bisa jadi dia masuk. Itu satu. Yang kedua, di depan jalanan itu persis ada pocong besar banget. Bukannya lebar. Dan dari arah sana banyak kok. Banyak banget pun peranak. Bukannya kayak ceper. Bukannya lebar. Bukannya ceper dong. Lebar. Kayak adonan kue tapi belum berbentuk. Adonan kue gak tuh? Serem banget sih emang. Terus yang tadi. Denger gak? Kuenya rada bantet gak? Wah bener-bener gani. Denger gak sih? Kayak kita move lokasi kali ya. Jangan disini doang. Jalan lewat situ yuk. Iya disitu. Yuk. Oke ternyata Kak. Iya ya, Kak Billy. Bukankah Billy? Siapa? Iya bener Kak. Iya itu. Kok satu badan bisa punya dua kepala ya? Wah. Kuncil anak. Kuncil anak. Dan dia membungkuk dan rambutnya itu kayak akar. Pernyata yang nyatu ke bawah tanah. Bilang tuh. Kebali lagi ke pembahasan terowongan Kastel Bangka. Sebenernya kan kalau dibilang mitosnya itu kita harus klakson. Sebenernya kalau klakson dimanapun kayaknya ya gak masalah ya karena jatuhannya kita permisi. Cuma kenapa bisa sampai ada korban yang berjatuhan karena yang tadi aku bilang. Pencil anak-pencil anak yang biasa dikasih makan sama si dukun tersebut gak dikasih makan lagi. Deketin mic ya? Visinya itu gak ya? Tes. Gak dimakan lagi. Eh gak dimakan, gak dikasih makan lagi. Oke. Terus. Kepala aku pusing banget. Terus tadi yang aku dikasih tau. Iya maaf ya, didudukin sebentar. Oke. Tepatnya. Iya. Kenapa sih? Kayak makin mama mereka pada nyamperin kita gitu loh. Oke. Jadi kontrol. Yowis. Gitu. Oke terus disekitar sini emang rame banget ya sama makhluk-makhluk yang menyerupain tak pocong, tak gendero, bahkan ada yang kayak kepala kerbau. Wow. Tapi badannya badan manusia, kepalanya doang. Karena hidupnya dulu dia memakai pesudihan. Jadi ketika dia udah gak ada, ngedeket dong. Ngedeket, bindah-bindah gitu. Oke. Terus. Baunya berubah ya? Fasha. Ih. Itu kayak ada nenek-nenek. Ih serem banget, penuh sama darah mukanya. Apa ya, kayak matanya sih ini robek gitu. Nenek-neneknya lagi ngeliatin Fasha sih. Terus. Apa? Suara. Apa tuh? Suara apa? Jelas kan? Jelas kan? Jelas kan? Suara apa tuh? Ada yang nangis. Jelas, jelas, jelas. Enggak jelas. Cicaknya di belakang tuh. Enggak itu jelas. asyah. Tidak ada yang nge-stract. Tidak ada yang nge-stract. Nge-stract. Tidak ada yang nge-stract. secara jelas mereka sebenernya terganggu karena tempat ini udah banyak penerangan dulunya ini gelap banget dan banyak banget pasangan muda-mudi yang maaf melakukan hubungan hubungan suami istri itu disini di makam-makam seperti ini heran juga sih ada tangan yang keluar dari makam gitu halah halah pasnya tegang pasnya tegang coy lemsin dong pasnya pegang audio aja eh audio aja amanin aman dong ayo deh aku tuh ya ngerasa kayak nanti kayak kayak ada mobil sebentar aku bobo ya aku ngerasa kayak ada yang jalan atau ngapain gitu di belakang kanan aku nih di kanan sini nih oke gak tau bentuknya apa atau wujudnya apa cuma berasa banget ada yang merhatiin kita dari tadi iya iya itu merhatiin kita semua ngerasa banget gue ngerasa iya 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 oke 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 yaudah yaudah oke mungkin keren aja ya si si tentang terawangka sebelangka sampai sekarang gimana sih kalau dari versi liat itu mitosnya yang terjadi sekarang untuk saat ini ya for real sih dari apa yang aku liat udah oke oke aja ya karena udah gak jadi masalah untuk mereka kita lewat karena udah terlalu banyak penerapan bil bil lampunya bil sebentar ya iya itu kak billy kakinya dipegangin kan gak bisa gerak ya oke iya dipegangin ya kak eh berusaha denger kak berusaha ya berusaha wow gitu udah di arah sana yowes oke jadi jadi kalau untuk terowongan kasih mukanya sendiri udah gak jadi masalah karena udah terlalu banyak yang lewat apalagi sekitaran sini aktifnya 24 jam ibaratnya bukan daerah yang sepi itu bukan jadi udah gak jadi masalah cuma mungkin banyak banget penampakan yang mengganggu pejalan kaki atau pengendara motor mobil yang mereka menyerupai perempuan lewat nabrakin diri dan sebagainya emang dari makhluk-makhluk yang ada di sekitaran kuburan ini itu jelas banget sih temen-temen karena kalau kalian bisa ada disini sekarang kalian mungkin juga ngerasain mungkin dari tadi kalian melihat dari tadi ada yang lewat kan yang mobil lah motor tapi itu semua ketutup sama aura gak enaknya disini ya pengap banget beda banget sama yang disana kalau cuma selewat mungkin gak akan terasa tapi kalau kita duduk disini stay disini dan menceritakan mereka iya udah gak usah oke oke intinya adalah ketika kalian menanggapi kalau kuburan itu adalah tempat yang salah satu tempat yang penuh sama mereka sebenarnya dimanapun ada mereka tapi mungkin kuburan itu bisa menjadi media dari jingin yang belum tahu bentuknya seperti apa oke diulang dari jingin yang belum tahu mereka bentuknya seperti apa dia meniru dari jasad yang dia lihat gitu oke akhirnya dia berbentuk nah kalau untuk cara kita menanggapi apa yang ada disini ya jangan pernah mengganggu jangan pernah kalian datang kesini untuk mencari ilmu nginep nginep tuh jangan banget ya soalnya masih banyak banget yang nginep asal tidur cuma buat nantangin jangan karena semakin nantangin mereka nya gak terima karena kan ini tempat istirat ya harusnya jadi tempat berdoa oke ya setelah kalian nonton video ini sih aku berharap teman-teman semuanya juga kita jauh lebih menghargai tempat peristirahatan terakhir dari saudara-saudara kita yang memang udah gak ada harus dirawat untuk keluarganya yang udah gak ada juga sering-sering datang kunjungin karena ternyata banyak dari mereka yang menceritakan ke aku kalau mereka pun kangen untuk didatengin gitu jadi sama-sama aja kita saling berdoa intinya adalah mereka tidak mungkin mengganggu kita apabila kita tidak mengganggu atau ketika mereka ingin menunjukkan sosok mereka karena memang mereka ingin apa ya menunjukkan keberadaan mereka kalau kitanya kayak yang ah masa sih ada masa sih ada gitu jadi dia makin yang oh mau ngeliat gue itu ada gitu atau kalau kitanya terlalu takut kayak kamanto tadi atau kayak versi tadi yang ada di jalan tapi ya itu sih tapi kalau untuk tempatnya sendiri untuk perowongan kasabang atau daerah kasabang semua daerah sama pasti ada penunggunya tapi untuk perowongan kasabang si sosok yang selalu mengganggu dan mencari korban aku gak nemuin hari ini aku gak nemuin si sosok kuntilanak merah itu tapi aku mendapatkan cerita tentang ritual yang dijalankan oleh dukun yang ada di sekitar sini dan dukun itu udah gak ada sekarang makanya banyak kuntilanak yang berkeliharan di daerah sini oke temen-temen segitu aja konten saat ini video ini kayaknya kita udah selesai jalan-jalan di tempat kayak gini dan terlalu rame lama-lama capek badanku gak enak juga thank you for watching jangan lupa di like komen subscribe dan share ke temen-temen kalian bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!